Dana sumber pembiayaan desa di Tabalong tahun ini mengalami penurunan sekitar 5 miliar rupiah. Tahun sebelumnya sumber pembiayaan desa berjumlah 210,7 miliar rupiah, sedangkan tahun ini turun menjadi 205,5 miliar rupiah. Penurunan terjadi di keempat sektor sumber pembiayaan desa, baik yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah, alokasi dana desa, maupun dana desa yang bersumber dari APBN. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Arianto menjelaskan, penurunan paling banyak terjadi dari sektor alokasi dana desa, akibat dari menurunnya dana perimbangan Tabalong. Kalau kita bandingkan tahun 2019 mengalami penurunan, jadi sekitar 5 miliar kurang sedikit penurunannya dengan 2019, karena 2019 total dana di transport itu 210 miliar, 775.659.000. Nah, kenapa mengalami penurunan? Itu karena alokasi dana desa yang bersumber dari APBN itu mengalami penurunan. Karena pemerintah Pemerintahan Tabalong juga mengalami penurunan dana perimbangan. Karena alokasi dana desa ini berlalu bersumber dari 10 persen. Dari 121 desa yang ada di Tabalong, Desa Habau Hulu, Kecamatan Banu Alawas, menjadi desa yang menerima dana desa dan alokasi dana desa tertinggi, yaitu sebesar 1,4 miliar rupiah. Sedangkan terendah diterima desa pasar panas senilai 743 juta rupiah. Almunawara, TV Tabalong melaporkan.